Hai Putri Agi Bagus banget Bagus banget Pagi-pagi kita sudah bikin merinding Putri tadi dia menyanyi dengan hatinya Betul Dia nyanyi bener-bener Bagus banget Putri kamu apa kabar sehat? Baik Alhamdulillah sehat banget dong Selamat datang ini teman-teman Selamat datang di FJP For Your Pagi Wow Kalau di sofa yuk Hebat ya Ya gue lagi main pianonya Putri siapa yang ngajarin sih Put? Otodidak Kakak Otodidak? Aduh sama Om Raffi juga ditanya Om Raffi genit-genitnya dari siapa? Otodidak Waduh Om Raffi misalnya nih Saya ke dapur dulu ya Ya iya ke dapur dulu ya Putri Kamu bagus banget Tapi ini Putri ya Kita kedatangan penyanyi jebolan pencarian bakat Tahun 2014 Thank you Putri adalah penyanyi Tuna Netra Yang berprestasi yang datang jauh-jauh dari Jogja Baru nyampe lho Oh baru nyampe lho Baru nyampe Baru nyampe nih Harusnya kan berangkat sekolah Eh kok tiba-tiba udah disini ya Naik mobil atau naik mobil kesini Terbang Oh terbang Eh tapi aku mau nanya nih maaf nih Putri Kamu Tuna Netranya Naik dari kecil atau ada kejadian apa? Jadi sebenernya gini ceritanya tuh waktu Putri kan lahirnya prematur Nah jadi Putri lahir tuh pada saat 6 bulan 18 hari 6 bulan? 18 hari Terus 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 Nah terus Akhirnya kan masuk inkubator Masuk inkubator 3 bulan di inkubator 3 bulan di inkubator 3 bulan di inkubatornya? Iya 3 bulan Terus juga ya? Iya udah jadi kayak homestay gitu Homestay Homestay di inkubator Ini 3 bulan di inkubator Ini putri lucu banget 3 bulan di inkubator Terus? Pas keluar tuh dikira oh ini kayaknya ada katarak nih kan Dibilang sama ke orang tua Dokter bilang ini kayaknya ada katarak gitu kan Terus akhirnya dibawa ke Singapura Pas dibawa ke Singapura ini udah telat gitu Yah Ya padahal baru keluar ya ke gimana telatnya Kan baru keluar ya Betri 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 Eh betri lucu ya Betri lucu banget sih Kamu tuh kayaknya menghadapi semuanya tuh dengan senyum Jadi yaudah aja gitu ya Ini sebenernya bakat yang terpendam nih ngelawak sebenernya Aaaaah Aaaaah Atau ke Singapura Iya iya Atau dokter Singapura ini yang terlapak Wah ini telat nih gitu kan Emang harus dari kapan harusnya ya Iya iya lu kaget Iya harusnya Harusnya dari berapa hari yang lalu Tapi kan ini baru keluar beneran Jadi pas baru keluar itu langsung dibawa ke Singapura Iya 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 Pas di cek ini udah telat tapi masih ada possible Masih ada probability nya tuh Kebungginan nya Iya Jadi yang sebelah kan kan akhirnya di operasi Karena dia probability nya ada 50% Ini kan 25% Oke oke Nah sekarang Nah sekarang Maaf ya kondisi nya kan Kak Irfan kalo ketemu dengan temen-temen Tuna Netra tuh Iya Ada yang berapa persen gitu Nah kalo sekarang berapa persen Totally Total Zero iya Zero Itu tadi tapi kamu bisa main piano gitu gimana itu pake Belajarnya gimana tadi aku Wah tadi aku ngeliat Wah tekniknya bener ya Iya tekniknya bener Itu otodidak juga Iya otodidak Wow Tapi kalo misalnya ketemu sama temen-temen musisi Baru sharing ini progresi chord nya gimana Ini chord nya apa gitu Jadi kamu belajarnya dari situ Iya Jadi aku tuh baca katanya kalo kamu tuh punya tagline nya tuh Melihat dengan hati bermusik dengan rasa Betul ya Iya betul banget Dan kamu bermusik dari usia berapa Kalo bermusik sebenernya udah suka nyanyi dari umur 2 tahun Iya Nyanyi udah seanak-anak itu Beneran nyanyi Enggak beneran Dan akhirnya ikutan pencarian bakat Iya iya kan 2 tahun pas 2 tahun Ada yang pernah di upload di Instagram Jadi waktu itu Putri nyanyi lagu Mandarin Wow jadi langsung lagu berat gitu Iya karena gak tau waktu itu suka banget kan Terus pas Putri dengerin lagi Wah iya bener nih kayaknya aku beneran nih Kan udah lupa ya umur 2 tahun ya Ya belum inget juga lah 2 tahun ya Oh bener Jadi makanya Terus umur 7 tahun mulai perform di stage Tapi awal-awalnya juga gak semulus ini kok Oke nah Gak semulus ini tuh gimana maksudnya kan Biasanya kan Diceritakan suksesnya saja Iya Semulus gimana Memang ada yang rintangan-rintangan seperti apa gitu ya Kalo waktu awal-awal perform di panggung itu nangis Nangis? Kenapa? Karena takut Yang ditakutkan apa? Degdegan Gak tau takut aja gitu Takut Gak tau takutnya apa Pokoknya nangis Takut sama orang banyak waktu itu Terus Terus Pas orang Pas abis perform itu pada tepuk tangan Nah Kan kamu maaf ya kan kamu gak ngeliat reaksi penontonnya Nah Pas tepuk tangan loh kok pada tepuk tangan gitu Iya Terus Mungkin kamu ada Diskriminasi Sending kayak misalnya tuh Pandang sebelah mata Karena kekurangannya Putri Iya Karena Tuna Netra kan terus Ah ini orang sombong banget gitu Kayak Gak mau Kau nyapa orang gitu Terus Putri bilang ini Ya kamu kalo ngangguk-ngangguk aja gak keliatan orang gelap dari sononya Hahaha Tapi kamu Terus gini Abis tuh Terus Kan pernah tuh THD Kak Irfan ketawanya lucu banget Ya iyalah Lagian juga orang bukannya sombong kata Putri Lah orang gua kagang liat kata Putri Orang gua gak ketawa dari mana Abis tuh gini Abis itu kan waktu di sekolah apa di apa gitu Terus Ih kamu kok gak nyapa aku Ya ntar aku kayak gini kan Halo gitu Misalnya kan gak ada orang sebelah Terus ada yang nyawa Siapa tuh ya Apa hantu Apa tembok Gitu kan gak tau ya Ya kan Putri kagak ngeliat Makanya Putri bilang Kalau ketemu Putri jangan ngangguk doang Panggil kayak hai Putri Aku ini gitu Oh gitu Iya Tapi kayaknya kamu temennya Temennya banyak banget nih mah kayaknya ya Gaul banget kamu mah ya Yang bikin kamu kuat ketika down itu biasanya siapa Temen-temen kah Guru Orang tua Semuanya ya pasti supersistem Yang paling utama itu Mama sama Papa Mama sama Papa Ini dia Mama Papa keluarga Semuanya Termasuk juga temen-temen yang dukung Putri di sosial media Itu juga support sistem Putri Karena tanpa mereka kan Ya Putri Gak ada artinya ya Hebat Ke Jakarta Mas siapa Mas siapa? Mama Samanya Mama Putri Maafi Putri ini orangnya asik ya Ya Dia tuh gak mau sedih Mama janji gak boleh sedih Dia bilang Selalu Mama gak boleh sedih Aku tuh gak sedih Yang ini apa yang mau disedihin Yang ngerti justru Putrinya Iya Aku tuh de-enjoy banget loh Emang hidupku sekarang Iya Put Ya karena Putri kan dari Ibaratnya bisa dibilang dari Bayi banget Jadi kan Putri gak tau ngeliat tuh kayak gimana Jadi menurut Putri ini adalah normal gitu Ya betul Aku tuh paling gak suka sebut Tidak normal Semuanya tuh normal Semuanya tuh sempurna Betul gak sih? Betul banget Kak Iya 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 Jadi Putri percaya dirinya luar biasa ya? Makasih Om Rapi Ma Tapi kan pasti pernah down lah Pernah Bisa ceritakan gak? Dulu gimana pernah downnya? Ya pertamanya tuh waktu ikut-ikut lomba juga pernah Itu tuh gak dihargain banget Kak Dia nyanyi Misal dia nyanyi Dia udah nyanyi bagus kayak gimana Jelek banget sih nyanyi Kayak gitu Jadi misalnya kan Putri pake teknif falsette gitu Dia bilang fales Terus putri nyanyiin bahasa Inggris Dia bilang bahasa Inggrisnya gak bener Ada aja gitu Ada aja pokoknya Cari alasannya supaya gak masuk Supaya biar gak menang gitu Ya ampun Terus nyanyinya juga Gayanya Putri tuh gak banget ya Belang kayak gitu Dia kaya tuh mau gimana ya Saya mau ngajarin juga Gaya gimana gitu loh Ya itulah Putri gitu loh Tapi hebatnya Pasti kan Mama yang ngajarin nih Berarti Mama bisa nyanyi dong Enggak Oh enggak bisa Jangan gitu dong Om Rapi Mama bisa Enggak Mama bisa nyanyi engga Put Enggak 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 Baniya lagi nonton di rumah. Ini anak pertama, mah. Iya. Wah, tapi mam, yang daun itu sebetulnya tidak hanya putri. Pernah daun maksudnya. Begitupun mamah pasti, mamah kan? Pas dulu putri masih bayi gimana? Pertamanya tuh kan, ini kan dari cucu pertama dari keluarga saya, cucu pertama dari keluarga suami saya. Waduh, ini ditunggu-tunggu banget. Tunggu-tunggu banget. Sampai, ini kenapa aku sih yang dapat yang baik. Tapi abis itu. Saat itu. Tapi abis itu, Udahlah ini emang Allah tip-tipan nama saya. Udah ini anugerah Allah kasih sama saya. Ya, harusnya kita terima. Udah. Dan akhirnya. Jadilah begini. Putri masih supportnya? Iya, harus. Kasih supportnya gimana? Gimanapun putri, putri adalah yang terbaik bagi mamah. Nah. Jadi mamah menguatkan diri sendiri dulu, baru bisa menguatkan putri gitu. Tapi dia lebih kuat, ak. Ternyata sekarang. Iya. Tapi aku, emang aku salut sama putri lho. Iya, dia lebih kuat sendiri. Putri tuh confidence banget. Iya, iya, iya. Percaya diri kan gak gampang. Putri gimana sih? Kasih motivasi ke semua temen-temen. Mungkin ada juga yang Tuna Netra. Ada juga yang masih, tapi minder. Iya. Biar putri kuatnya mereka. Kasih sekolah. Putri punya pot sendiri kok. Ya, jadi awalnya tuh find your passion. Temukan passion gitu. Oke. Terus, kalau misalnya kita udah passion nih, kita berarti udah nyaman sama apa yang kita lakuin. Mau dalam mood apapun, dalam kondisi apapun, kita tetep enjoy, kita tetep happy. Istilahnya mood boosternya kita banget itu ya. Passion kita. Iya, terus yang kedua kalau udah gitu, lakukan apa yang kamu sukai. Do what you like, do what you love. Karena kalau kita melakukan sesuatu secara terpaksa, itu rasanya tuh gak enak banget. Kita pasti effortnya gede banget gitu. Iya, iya, iya. Yang ketiga adalah, ubah insecure jadi bersyukur. Aaaaaaah. Itu tuh, respon yang ketiga. Ubah insecure jadi bersyukur. Jadi karena kalau kita insecure-an aja terus kerjanya. Insecure-an, kapan kita mau bersyukur gitu. Hebat, hebat. Terus, makanya nyambung sama yang keempat, kurangin overthinking, banyakin positive thinking. Wee. Karena akarnya insecure itu menurut putri overthinking tadi. Iya, iya, iya. Jadi yang menyebabkan insecure ya overthinking itu tadi. Makanya putri bilang, kurangin overthinking, banyakin positive thinking. Kita pasti bisa ngejalanin hidup yang happy life, happy life. Duh. Jadi kan anak muda sekarang tuh dikit-dikit insecure. Healing, healing, healing. Mentalnya gimana segala macem. Aduh nih, contoh. Putri. Putri. Kondisinya justru memberikan semangat pada lingkungan sekitar, termasuk mamanya. Iya. Semuanya. Semuanya. Semuanya, adeknya juga. Karena yang nyuput adeknya dia juga. Dek, kamu tuh harus jadi loh. Misalnya kayak adeknya yang nomor tiga, ak. Kamu tuh mau jadi apa sih besok besar? Dari sekarang kamu harus tau loh, kamu tuh PC-mu dimana. Yang sama Putri. Iya. Terus sekarang adeknya yang nomor tiga jadi sniper, ak. Sekarang tuh? Iya. Bener. Sekarang dia latihan terus atlet. Aku udah udah, kalo gitu aku jadi atlet aja. Tapi jadi penyanyi nggak. Karena di dorong terus sama Putri. Iya. Tapi Put, kamu kan selama ini kan yang support mama nih. Mama nih salah satu peran yang penting banget dalam hidup Putri. Of course. Ini mumpung ada mama di sini, di depan jutaan masyarakat Indonesia. Iya. Apa yang mau Putri sampaikan buat mama kamu. Pegar, tangan mama. Pegar, pegar. Just I love you and thanks for loving me. Thanks for always being here for me. Terimakasih udah selalu ada, terimakasih. I love you. Kayak. Wow. Wow. Aaaaah, mama yang terharu banget. Aduh. Tuh Kak Irfan sampe nangis, Kak Irfan. Aku udah paling gak bisa nih ngomong kayak gini dulu. Iya, iya. Gapapa. Gapapa Put. Tapi justru dengan Putri. Mama mau ngomong apa? Ayo Pak. Gak bisa ngomong. Cuma kita tuh sayang sama Putri A. Apapun yang Putri, mau kita support selalu A. Iya. Kita selalu ada buat Putri. Putri pengen gini kita anterin. Iya. Pengen begitu kita anterin A. Sampai saya ninggalin semua kerjaan saya yang di Riau. Saya kan dari Riau. Saya pindah kesini cuma buat Putri. Oh. Put. Iya. Kita menangis bukan gara-gara menangisi apa yang terjadi dengan kamu. Tapi justru kita menangis malu dengan kamu. Kamu yang hebat, justru membuat kita semangat. Kita yang seperti ini, justru kita yang diberikan semangat oleh seorang Putri. Yang kita selalu ingat, ubah insecure menjadi bersyukur. Oke, kita akan kembali lagi nanti ngobrol sama Putri. Tetap di FBF For Your Pagi.